oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rahayu setelur rahayu salam damai setelur baik di kesempatan siang hari ini saya akan menunjukkan untuk menyembuhkan penyakit pusing bertahun-tahun tidak sembuh nah ini caranya kita ambil daun aplukat daun aplukat ini kita ambil 7 lembar kalau tidak ada yang tua kita ambil yang muda kalau tidak ada yang muda kita ambil yang tua saja yang penting daun aplukat 7 lembar setelah itu kita cuci dan kita bersihkan daun aplukat ini untuk menetralkan atau menyembuhkan penyakit pusing-pusing yang bertahun-tahun tidak sembuh yang setiap hari konsumsi obat melulu nah ini tip dan cara yang terbaik untuk menyembuhkan penyakit pusing yang bertahun-tahun tidak kunjung sembuh bahannya satu dari daun alpulkat ini bentuk daunnya begini ini daun alpulkat setelah itu kita ambil tangke daun kelor kita metik dua tangke saja daun kelor anda bisa meraci di rumah nanti buat penyembuhan khususnya yang pusing bertahun-tahun tidak sembuh nah anda saya kasih tunjuk cara dan untuk meracik herbal ampuh yang tiada tandingannya nah ini daun kelor kita ambil dua tangke daun kelor daun aplukat dan daun kelor kita racik bersama dan nanti kita giling atau kita blender beginilah bentuk pohon kelor pohon kelor kalau di rumah saya itu banyak ya pohon kelor pohon aplukat daun aplukat terus kunyit nah ini memang sengaja ditanam oleh leluhur kami yaitu kakek saya dulu meninggalkan daun kelor daun aplukat dan kunir nah kita cuci bersih dulu daun aplukatnya nanti kita potong-potong ya nah begini caranya kita potong sekedar contoh saja ini saya pakai gunting ya saya potong-potong lembut biar nanti blendernya juga gampang beginilah cara potongnya kita memakai gunting nah kita potong-potong dulu biar lembut nanti kalau lembutan kita blendernya gampang tidak susah gitu kalau gak ada blender ya kita bisa di deplok ya atau ditutu gitu nah zaman dulu kan bikin herbal itu di deplok kalau sekarang ada blender kita blender dulu intinya bahan rempah-rempah untuk pengobatan ini jangan direbus jadi jangan direbus ya bahannya cuma dari daun kelor kunyit dan daun aplukat nah bahannya ada tiga daun kelor daun aplukat dan kunir atau kunyit nah tiga-tiganya kita blender kita satukan dan kita campur air hangat kasih air hangat secukupnya kalau saya saya kasih air hangat dua gelas nah dua gelas air hangat ini kalau daun kelornya sudah di blender daun aplukat sama kunyitnya sudah di blender nanti akan menjadi satu gelas yang besar setelah itu didiamkan didiamkan ya antara satu jam ya biar menyatu terus dicampur madu kalau tidak ada madu ya kamu campur gula merah gula jawa nah begini cara bikinnya dan kita potong-potong dulu pakai gunting saja jadi ini cuma variasi supaya blendernya ini gampang dan menemukan cara tercepat begini ya dulur cara bikin ramuang manjur ini bisa mengobati penyakit pusing-pusing gejala setruk biasanya orang ini kalau sudah pusing satu tahun atau di atas satu tahun itu merasa pusing setiap hari biasanya orang ini akan punya gejala setruk nah inilah cara menyembuhkan biar anda simple biayanya murah gampang dicari paling tidak menghabiskan duit 5.000 rupiah anda bisa menemukan kesembuhan nah beginilah tip dan cara yang terbaik anda untuk menemukan kesembuhan nah ya jadi bukan diobatin doang tapi kesembuhan jadi pusing yang bertahun-tahun tidak sembuh itu pengaruh darah pembekuan darah dan pembekakang darah nanti kalau anda konsumsi daun kelor daun apukat dan kunir ini bisa menetralkan dan bisa menyembuhkan penyakit yang anda derita selama bertahun-tahun ini kita potong-potong biar simple biar lembut nanti kalau lembut kan kita blendernya gampang tapi ingat setelah anda konsumsi begini hindari daun singkong jangan sering makan daun singkong nah ini kunyit kunyitnya kita butuh 2 biji saja nah 2 biji ini bisa jadi 1 gelas kalau sudah di blender jadi 1 gelas itu bisa kita konsumsi pagi siang dan sore nah lakukan setiap hari paling anda seminggu saja sudah menemukan kesembuhan ini herbal manjur peninggalan nenek moyang dari zaman dulu khususnya di pulau jawa namanya herbal manjur ini saya beribadi jokore dari gunung lau nah kita potong potong dulu ini kunyit yang saya ambil dari belakang rumah saya karena di samping rumah saya banyak kunyit karena kakek nenek saya dulu meninggalkan herbal dari kunyit sambiroto daun kelor jinten hitam halba daun pepaya ini memang kakek saya dulu meninggalkan banyak rempah di kanan kiri rumah saya itu memang luar biasa ternyata ini obat semua atau buat penyembuhan nanti kalau anda pusing-pusing bertahun-tahun tidak sembuh anda mendatangkan oknum-oknum tidak bertanggung jawab nanti ujung-ujungnya anda akan diponi santet atau diponi sihir oke sebenarnya santet tenung dan sihir pun juga bisa disembuhkan lewat daun kelor dan kunyit ini juga manjur kasiatnya banyak dan tidak ada efek samping biasanya kalau orang menderita pusing kepala berbulan-bulan tidak sembuh itu telinganya mendengung atau kayak bunyingung anda jangan kaget nah ini sekarang sudah selesai dan sudah saya potong-potong kunyit daun kelor dan daun aplukat nah kita blender jadi satu biar hancur kita campur air hangat dua gelas saja air hangatnya air hangat dua gelas kita campur nanti akan menjadi satu gelas yang besar nah kita blender begini kita blender kita hancurkan supaya lembut kalau tidak ada blender kawan bisa kita tumpuk pakai layah atau alu ditumpuk biar hancur lembut ini cara melembutkan intinya air balik ini jangan direbus jangan direbus jadi murni dari daun kelor kunyit dan daun aplukat nanti kita sebelum minum kita campur madu secukupnya entah kamu kasih setengah gelas itu kasih dua sendok atau tiga sendok kalau tidak ada madu kita campur gula merah atau gula jawa lakukan setiap hari pagi siang dan sore paling lama satu minggu anda konsumsi ini anda akan menemukan kesembuhan nah begini bentuknya satu gelas kita minumnya nanti pakai gelas yang kecil kita konsumsi pagi siang dan sore nah disitu anda akan menemukan kasiatnya dari herbal manjur dari rempah rempah jawa kuno nah kita pakai yang gelas kecil nanti kita seduhnya pagi siang dan sore lakukan setiap hari ingat dulur hindari anda makan daun singkong daun singkong kalau kepala pusing mata beliuren hindari daun singkong terima kasih maturus ban rahayu salam damai seluruh alam